Intro Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya juga terima kasih kepada tim BITEC atas penyelenggaraan Reoni, Virtua 01 dan Peresmian Adinusa Baik, teman-teman perkenalkan, nama saya Raja Rizky Ramadhan saya adalah IT Support di PT. Food Tami Food and Reverage salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan AMDK itu air minum dalam kemasan untuk saat ini bergerak customer yang berjalan itu dari produk Yuzu lalu Love Juice dari Harley dan WRP di PT. Nutri Food dari minumannya sendiri yang Putami sendiri ini sudah obsolete ya sudah tidak produksi lagi makanya kami fokus untuk memberikan jasa pembuatan minuman bagi perusahaan-perusahaan yang mau extend pabriknya atau misalnya perusahaan yang belum punya pabrik kita bisa membuatkan pabrik minuman di pabrik kami saya juga adalah salah satu lulusan 01 batch 5 meskipun dulu bagai tersendat lulusnya sekitar 3 bulanan tapi amdala lulus juga dan akhirnya bisa terpilih juga menjadi pembicara penyaji memberikan sharing pengalaman saya bekerja di PT. Putami ini untuk monitoring keadaan mesin produksi minuman terima kasih juga pada tim 01 yang dulu telah memberikan waktunya dan ilmunya semoga bermanfaat dan selalu berkamin nextnya ini untuk agenda nyari ini yang pertama itu pembuatan sistem ini itu sebenarnya gak langsung tau-tau jadi dan tau-tau ada dan sebenarnya awal mulanya itu dari beberapa masalah yang diperluh kelaksakan oleh manajemen setelah ada masalah bagaimana sih untuk solusi dan idenya supaya masalah ini satu persatu bisa terselesaikan pada saat saya memberikan solusi dan apa ya ini loh yang bakal bisa dikerjain untuk mengakomodir masalah-masalah yang ada ada beberapa gap dan tantangan dalam pembuatannya karena kami sendiri di PT Putami ini baru pindah grup baru diakusisi dengan grup yang baru nah itu ada beberapa kendala yang saya hadapi yang berbeda dengan grup perusahaan yang sebelumnya setelah itu ada penjelasan dari konsep dan topologi lalu penjelasan konfigurasi dan konfigurasi mungkin dari pembicara sebelumnya atau yang lain ada demo ya mohon maaf sebelumnya kalau saya mungkin nanti tidak memberikan demo karena memang belum ada persiapannya nah yang pertama ini dari masalah yang timbul adalah kalau kalau pada saat produksi itu ada masalah terutama di shift malam ini laporannya itu rata-rata di H plus 1 setelah produksi karena di perusahaan kami itu produksinya 12 jam per shift satu hari itu ada dua shift jadi malam malam ketemu pagi nanti ketemu paginya ketemu malam gitu untuk perpindahan laporannya itu kan masih manual jadi H plus 1 kadang yang terpada sih sampai satu minggu itu baru di report recordnya di perusahaan kami juga sebenarnya sudah ter-SOP dengan rapih dari urayan pekerjaannya juga terus form-form yang digunakan untuk pada saat produksi itu sudah terdokumentasi namun masih dalam bentuk manual jadi print out dan beberapa font continuous form jeleknya yang manual itu adalah bisa dimanipulasi dan reportnya lama ibaratnya harus butuh waktu tidak real time ketika ada beberapa masalah itu setiap waktu jedanya setiap waktu breakdown mesin itu membuat pasti akan ada kerugian terutama kami ini akhirnya kan bergerak di bidang jasa jasa pembuatan minuman untuk klien lah ibaratnya ketika ada kesalahan di operator di produksi itu customer itu langsung komplain bukan customer di masyarakat tapi customer B2B nya PT Putami nah itu kalau sudah makin lama pasti makin banyak kerugian yang timbul lalu yang saya bilang tadi kalau shift malam itu di kami tidak ada supervisor yang masuk ibaratnya mereka sampai grup leadernya aja terkadang kan yang namanya orang suka ngantuk bisa aja melakukan kesalahan terakhir di 2019 itu hampir setiap hari itu ada aja masalahnya sampai ada yang salah memasukkan bahan baku padahal SOP nya udah jelas gitu ketika SOP nya masih manual itu tuh mereka cuma diingat-ingat aja atau dicatatat yang kecil akhirnya mereka melakukan kesalahan waktu itu sampai hampir ngedrain bukan hampir lagi udah ngedrain sekitar 12.000 liter padahal itu produk kalau misal bisa dijadikan minum sekitar 150.000 botol dimana itu gara-gara cuma feelingnya oh ini bener oh ini salah gitu akhirnya didrain udah deh hilang gitu akhirnya di komplain sama customer terus selanjutnya sebenarnya di perusahaan kami juga udah menjalankan sistem yaitu pakai sistem SAP sistem SAP ini sebenarnya udah mengakomodir sampai detail kesalahan yang terkecil terus detail pembuatan menu yang udah lengkap sekali ibaratnya tapi jeleknya itu ini tidak bisa fleksibel mengikuti permintaan customer ibaratnya kalau udah beli SAP udah satu kali jadi kita gak bisa modifikasi lagi sesuai kebutuhan di lapangan contohnya seperti klien kami yang itu Hale Hale itu ada produksi minuman 1 liter sama 300 ml nah itu kan udah beda jauh dari ukuran juga dari proses produksi ini juga sudah beda sekali lalu untuk Yuzu itu 485 udah 3 varian yang berbeda kalau misal mereka berganti-ganti settingan nah itu gak bisa di-profit oleh SAP selanjutnya tidak apa yang bisa di komodir untuk masalah-masalah tadi yaitu yang pertama adalah sistem pendekstasian dini dimana kalau misalnya ada mesin yang berjalan atau dia mulai mulai produksi atau pada saat produksi dia macet gitu atau misal ada beberapa mesin yang voltasinya turun dia ngetrip akhirnya si proses produksi itu tidak berjalan dengan baik dia muncul alert meskipun alertnya sebenarnya sudah ada di dalam apa ya panelnya namanya panel elektrikalnya itu sudah ada itu kayak lampu-lampu warna hijau warna kuning dan merah misal error dia warnanya merah gitu tapi terkadang itu di skip sama operator sehingga membuat kesalahan dan itu ripot-ripot laporannya bisa dilihat H plus 1 bisa tidak dideteksi lebih awal kalau lebih awal kan lebih enak untuk penyelesaian masalahnya lalu yang kedua adalah pembuatan SOP digital kenapa disini SOP digital karena di setiap lain produksi adalah sudah ada jalur conveyor itu sudah ada komputer untuk input ke SAP nah kalau misalnya mereka bisa melihat SOP di dalam komputer kan lebih bagus gitu dan ditaruh di layar yang besar sehingga mereka tidak akan lagi melakukan kesalahan saat pembuatan produk selanjutnya karena sebelumnya ada kesalahan menuang atau menge-mix ya ibaratnya itu harus setiap bahan baku itu dikasih barcode jadi saat si operator itu menuangkan bahan makanan mereka harus validasi dulu pakai sistem barcode barcode atau RFID itu diverifikasi dulu sehingga benar yang mereka masukkan itu adalah bahan baku yang benar tidak ada kesalahan lagi selanjutnya adalah bagaimana bisa membuat sistem yang mampu beradaptasi dengan sistem yang berbeda juga dengan request yang berbeda beda ketika ibaratnya kalau sudah jadi itu gampang dimodifikasinya ini idenya lalu solusi apa yang bisa diberikan itu pertama ya pastinya dibuatkan aplikasi kalau zaman sekarang di trendnya industri 4.0 itu pasti ujung-ujung ke aplikasi dan digitalisasi mobilitas dan fleksibilitas aplikasi apa yang bisa dibuat agar bisa memonitoring sebuah mesin karena di kami ini untuk produksi itu bisa menciptakan sekitar 400 botol per menit itu lumayan cepat bahwa kalau kita melihat dengan mata terbuka langsung itu jalan botolnya itu kayak bayangan saja dimana dia bisa mendapatkan sensor atau status mesin itu dengan cepat selanjutnya yang pasti adalah informasinya itu dibuat terpusat karena sebelumnya adalah foam itu manual menggunakan kertas terkadang si operator itu lupa naruh dimana aja si foam yang udah diisi misalnya udah ada produksi ini begitu dia bikin laporan terkadang ada aja ke kecipratan air atau karena di ruangan mixing untuk produksinya ini lembab itu bisa jadi si tintanya itu udah beleber lah padahal disitu kertasnya kering terus dari suhu ruang juga kita bisa 30-40 manajat apalagi untuk sterilisasi itu lebih panas lagi lalu ketika sistemnya sudah jadi bisa gak diakses dari mana aja dan kapan saja meskipun ada produksi di tengah malam itu tetap bisa diakses dan bisa mengirimkan notifikasi kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut selanjutnya ketika saya ingin membuat sistemnya pasti ada kendala dalam pembuatan solusi tersebut yang pertama itu adalah birokrasi ya ini mungkin ada tapi mungkin karena di kami ini adalah anak perusahaan ketika permohonan apapun itu harus kepada pusat dan di pusat juga harus ada level-level yang menyetujuinya tidak bisa sembarangan langsung eksekusi di lapangan yang tadinya niat baik malah kalau misalnya pantap promo gitu aja bisa jadi salah lalu standarisasi untuk pembuatan sistem itu minimal ya kita sudah pakai SAP harus akumatis SAP atau aplikasi Java ini dua aplikasi yang dimana saya juga tidak punya dasarnya saya juga belum pernah membuka dan membedah apa apa sih isinya gitu bahkan ya buta sekali lah ibaratnya untuk aplikasi ini yang ketiga adalah jaringan internetnya atau lokal itu harus pakai proxy dulu jadi tidak bisa sembarang komputer atau handphone itu terkoneksi dengan jaringan meskipun ada komputer atau jaringan yang mau didaftarkan itu harus didaftarkan menggunakan medardvise dan harus komputer yang di atau alat-alat yang dikirim dari pusat mereka kan ada kayak aset number nya gitu jadi tidak bisa kita beli laptop atau printer jaringan sendiri tadinya buat kebutuhan operasional disini nah itu jadi tidak fungsi kalau kita beli sendiri itu tidak bisa didaftarkan medardvise selanjutnya lagi adalah harus original dan berlisensi ini balik lagi ke wirkasi tadi kalau kita mau beli pasti harus mengajukan ketika mengajukan itu banyak harus izin sana sininya dulu makanya di kami yang pasti sudah pakai windows nya pakai yang 365 gitu kan nah akhirnya masih ada lagi mohon maaf sebelumnya kalau ter cenderung seperti curhat nah tapi inilah yang ingin saya bagikan gitu selanjutnya itu gap nya itu saya gak dikasih laptop dari kantor nah lucunya lagi udah gak dikasih laptop tapi gak boleh bawa laptop pribadi walaupun saya punya saya gak boleh bawa ini itu ada memonya sendiri dan saya agak apa ya sanksi lah ibaratnya masa IT gak boleh punya laptop dan laptop sendiri gitu meskipun pengerjaannya bisa di rumah gitu kan tapi ya gaitis aja gitu kerjaan kantor gak disupport tapi ngerjain bela-belain di rumah gitu kalaupun ada pembelian itu minimal harus pakai vendor nah ini ini kan balik kebirokrasi ya meskipun harga raspberry dan arduino tergolong murah ada yang raspberry arduino paling kecil itu yang yang cuman 25 ribuan itu kalau pun beli gak bisa lewat tokopedia kayak gitu harus via vendor harus pengajuan dulu terus vendornya didaftarkan ke sistem baru nanti ada seperti audit si vendornya baru kita bisa beli nah ini juga agak lumayan pelik lah disuruh minta solusi tapi untuk pembelian alat aja dipersulit lalu kalau untuk programmingnya si arduino dan raspberry itu kan pasti butuh ide ya untuk mengedit editnya meskipun bisa pakai notepad tapi saya tidak sejago itu untuk edit programming menggunakan notepad ya minimal kalau arduino kan harus pakai arduino ide nya terus kalau misal raspberry pi kita minimal kan pakai putih ya buat minsta buat nge-remote baru kita bisa install install nah ini itu tuh dikunci meskipun saya IT di pabrik tapi kalau misal ada install aplikasi tetap mengajukan ke pusat kalau itu open source baru boleh tapi kalau open source nya untuk kepentingan pribadi pasti boleh selanjutnya adalah mesin produksi dan PLC nya ini masih seri lama kami ini ber diri di pabriknya berdiri ini dari tahun 2008 dimana itu untuk PLC dan produksinya mengikuti trend pada masa itu mungkin pada saat itu itu yang paling bagusnya pada pada saat itu tapi sekarang udah 2020 sekitar 12 tahunan itu tergerus dengan ya sekarang ada 4.0 setiap mesin itu dia memiliki komunikasi TCP IP gitu kan terus udah punya sensor dimana dia bisa mengenali warna bentuk berat sebuah masa benda gitu dan juga banyak fungsi-fungsi yang sangat fleksibel di mesin-mesin sekarang ini yang kemarin vendor yang saya baru ketemu itu ada namanya Hikrobot dari Hikrobot itu dari Hikvision itu udah bisa satu model kecil tapi dia bisa langsung komputer vision dia bisa tahu status botol setiap yang sepuluh saya masuk ke Putami itu sebagai IT support bukan programmer jadi harus belajar lebih banyak lagi sedikit gambaran tentang PLC apa sih PLC gitu kan mungkin kalau orang rumahan akan jarang sekali mendengar apa sih PLC PLC itu seperti prosesornya komputer yang kepanjangannya itu PLC programmable logic control dimana kalau misalnya kita mau menjalankan sebuah contoh ada conveyor jadi kalau ada di laptop si unjil kalau bapak-bapak pernah lihat ada mesin yang kardusnya jalan sendiri terus ada rodanya itu namanya conveyor nah itu kan sebenarnya isinya mesin doang kan nah bagaimana dia bisa mengenali sebuah mesin itu berjalan berapa detik terus harus stop di saat emergency lamp menyala inilah otaknya beberapa mesin ini yang pertama pakai PLC yang mereknya Omron Omron seri berapa CPL berapa gitu 841 ini Mitsubishi FIX64M ini tuh jadi IO output dari yang inputnya DC terus bagaimana outputnya jadi AC gitu 220 bahkan kadang ada mesin yang butuh listrik 440 volt dengan ampere yang luar biasa tinggi 25 volt 75 eh 25 ampere 70 ampere kalau ini seperti wiring wiring di panel jadi listrik masuk disebar ke yang lain lah mesin-mesin lain lalu ini ada mesin model PLC model Schneider ini juga seri lama mungkin bentuknya seperti yang lebih gede tapi ini kecil ya segede e-money paling ini untuk kamera checker nah konsepnya itu adalah kita pasang raspberry dan arduino itu nyolok langsung ke mesin yang dituju ibaratnya kayak disini ini ada tanky mixing tanky mixing ini ibarat kita kalau mau bikin teh nah ini gelasnya ini kapasitas 12.000 liter nah itu dicek suhu dan waging apa water levelnya water level gitu ini ada mesin sterilizer buat sterilisasi botol nah disini dicek berapa lama dia up and down nya terus kok akhirnya ini kenapa saya bisa punya raspberry sama arduino karena sulitnya birokrasi akhirnya saya beli sendiri arduino nya bukan dari kantor beli sendiri beli tokopedia sendiri dan sebenarnya ini punya saya sendiri terus kalau raspberry ini sebenarnya punya tim di engineering dimana dulu dia pakai buat smart tv tapi karena dia udah punya smart tv sendiri yaudah ini saya pinjem buat apa namanya prototyping dan development aplikasi ini dari sini injek langsung protesnya dibaca langsung ngirim via wireless masuk jalurnya ke mikrotik dan disimpan di server kalau udah di pooling di server nanti bisa dibaca melalui laptop handphone atau komputer selanjutnya selanjutnya ini mungkin konsep si dashboard nya dashboard nya itu pakai bahasa pemrograman php pakai framework Laravel terus database nya ini mysql grafiknya ini muris.js terus buat untuk UI nya ini pakai stisla bootstrap stisla yang bikin orang bobar nih kalau kenapa saya pakai muris.js ini kan saya aplikasinya copy paste ya copy paste di youtube google gitu yang muris.js udah ada nih buat aplikasi real time nya dikombin jadi satu di Laravel untuk bridging nya sendiri dimana si endpoint si arduino dan raspberry bisa ngobrol pastinya pakai API ya yang tadi mas phahril jelasin ini API nya di profit sama Laravel buatnya gampang kita bikin url nya dulu disini lalu untuk query ke database nya sebenarnya dia udah gampang pakai eloquent jadi script nyimpennya udah cuman validasi segini dan nyimpan itu gagal apa sukses gitu dan ini script untuk query post dari bahasa pembangun python nya cukup simple sih sebenarnya tapi untuk start di awalnya ini agak bingung gitu belajarnya fiturnya masih sedikit sih dan ini butuh banyak pengembangan pertama itu ada login register ini standar si buat siapa aja yang mau lihat terus API nya juga saya cuman bikin insert sama index gak put ataupun delete yang penting si sensor bisa ngirim data aja karena ini kan belum sampai aplikasi mobile entah pakai flutter atau react native segala macam belum pakai terus sold dashboard nya seperti ini mungkin ada grafiknya monitoring mesin flutasi nya berapa ampere nya berapa lalu dari ini ada berat berat tanky nya itu mengindikasi water level berat tanky juga di provide sama material toledo buat mengetahui itu beratnya berapa sampai kita konversi ke water level lalu status mesin ini dia ada produksi apa enggak lalu dia berjalan berapa jam dan downtime nya berapa jam ini belum bisa di tag misalnya downtime nya kenapa itu sampai situ belum kalau ada upload SOP dan SOP ini berguna kalau kita produksi beberapa variasi beberapa variasi minuman gitu kayak hal itu pakai variasinya banyak ada love juice love juice carrot love juice mangga love juice tomat itu itu 4 varian dengan 2 jenis botol yang beda 1 liter dan 300 milik itu agak banyak juga kompleksitasnya selanjutnya itu ini sedikit tentang arduino yang saya pakai pertama saya pakai arduino uno ini di tokopedia set 70 ribuan untuk bisa berkomunikasi dengan server pakai modul wireless ini ysp3266 lalu ini ada modul ct current transducer yang 10 ampere sampai 10 ampere dan 35 ampere eh 30 ampere jadi ada dua jenis current transducer itu nanti langsung dipasang paralel ke mesinnya langsung lalu ada modul sct ini sct untuk ngitung ampere mungkin kalau teman-teman buka pernah punya tang ampere konsepnya seperti itu tapi dia bisa baca analog read di arduino 8 board ini biasa buat ngelok-ngelok si kabelnya kabel jumper female juga buat komunikasi dari modul ke arduino nya lalu dia konsumsi dayanya kecil ya cuma 5 volt pakai adapter charger handphone juga bisa atau dari grounding nya sendiri dari mesin itu sebenarnya dia bisa nyala karena mesin mesin di kami ini tinggi tinggi sekali voltasenya apalagi ada 400 volt dikali 40 ampere sudah berapa voltasenya itu wattnya udah tinggi banget ini kalau mau beli sebenarnya ada nih di tokopedia tokonya sebenarnya ada di bogor di tajur kalau orang orang bogor gak mau online atau mau tahu tokonya sebenarnya gampang dan dia di pinggir jalan dia salah satu distributor juga enak sih dia banyak stok nya selanjutnya ini gambarnya ini modul SCT nya dia 50 mili ampere jadi saya ngambil dari ampere paling kecil ini ini modul CT current transducer disini ngitung voltase ini modul wireless baru ini arduino uno nya selanjutnya ada microcontroller si raspberry saya pakai raspberry p3 ya ini kan bekas punya orang saya ngikut itu aja sebenarnya bisa pakai raspberry manapun atau arduino aja juga bisa tapi kan ambil ini prototyping juga kalau arduino sama raspberry kan beda ya kalau arduino itu harus tambahan modul sedangkan kalau di raspberry sendiri dia punya GPIO untuk komunikasi ke eksternal analog digitalnya terus udah ada ethernet dan usb juga udah ada wifi nya ada realtech nya ada sama link pembelian juga ada 500 ribuan di Bogor juga ada atau toko lain ada di Jakarta ada selanjutnya ini gambarnya kira-kira gambarnya ini dia udah ada casing nya jadi ditaruh di dalam panel juga aman lah ini ada tombol button ini nanti di short ke tombol button di panel kalau panel nya itu di pencet terus dia ngelock dia membaca berapa lama dia running dia nyala di pencet di pencet si power server selanjutnya ini untuk server disini saya pakai yang yang puter lama jadi saya nyari-nyari di gudang tidak boleh beli karena tidak boleh beli ada server yang dual core cuma 2GB 80GB saya install ubuntu ubuntu server yang ringan saja yang penting server hidup terus bisa running di input database database nya untuk deployment nya saya install di pakai docker supaya enak aja sebenarnya kalau udah pakai docker dulu sebelum pakai docker kan kita apt install dulu begitu setting dulu engine x nya php nya my scale nya sedangkan sekarang kalau udah pakai docker teman-teman tinggal cari browsing di google resepinya gimana tinggal docker compass up udah jalan tinggal penyusuin aja domain apa apa pakai database enggak ini pakai docker sebenarnya waktu pas untuk 01 ini apa reunion 01 ini juga saya menawarin dia mengajukan dua materi yang satu yang docker ini satu lagi yang iot ini yang docker katanya enggak masuk kualifikasi terlalu mudah mungkin buat standar 01 memang saya masih level ini masih pakai docker untuk intranet nya intranet jadi belum bisa diakses dari luar kita enggak punya api public kalaupun enggak jual api public susah pakenya mikrotik rb 941 ada di gudang adanya ini agak kecil sih teman kan user yang terlalu banyak berarti ditaruh 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 di mana menarik lagi ini d link adsl teman mungkin di kantor nya udah gak ada lagi router adsl mungkin ya nah cuma pas saya di gudang ada d link yang adsl ini bisa di jadiin bridging jadi access point nah ini komunikasinya ke ditaruh nya di mana ya nah disini ini adsl router bisa jadiin access point yang dulu pasti pakai kabel tembaga yang jaman-jamannya internet telekomunit instan gitu ini untungnya masih ada masih bisa dipakai nah kalau untuk ke kliennya yang di access browsernya itu wifi dari rb4941 dia udah ada include wirelessnya juga kenapa kalau nggak dibalik kan lebih bagus mikrotik di mikrotik sama adsl router nya karena gini jarak antara dari mesin produksi ke server itu bisa 100 run dalam gedung itu ada 100 meter ya kayak lapangan bola gitu lah lebih jauh gitu makanya ini ada kabel dari access point ke routernya terakhir mungkin dari saya ini ada beberapa link referensi dan terakhir ada source code yang saya sudah pilih yang bisa saya sharing ke teman-teman beberapa emang saya enggak enggak tahu sendiri atau jadi ini pure mulik sendiri dari awal tahun dan kolaborasi bersama tim engineering disini untuk membaca voltasenya gimana konversi antara voltase sama ampere itu bagaimana nah saya di sisi IoT artinya gitu buat request API itu gimana terus bikin dashboard itu bagaimana pakai chart itu bagaimana dan pemahaman di ACPIO selanjutnya mungkin cukup dari saya dan mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator halo baik ada mas Raja ya bisa pak kadang ada yang bilang Raja ada yang bilang Rizky Raja Rizky ya ada Mas Raja terima kasih komentar dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya silahkan bisa boleh bertanya atau melalui chat masih ada waktu 10 menit ya mungkin atau ada yang problemnya sama gitu tapi kalau untuk sampai sekarang sekitar 6 bulan Pak itu agak lama memang dari saya ngajuin ide begitu saya presentasi ke ke management ini bisa pakai solusi kayak gini itu sekitar sebulan begitu kan saya mau ngajuin barang untuk prototyping ke procurement izin dulu sana-sini gitu kan terus saya tusuk lagi orang accounting boleh gak minta gini-gini sisaan atau gimana susah juga itu sekitar semingguan nah tapi kalau buat codingnya sendiri ini tetap saya masih deploy gitu kalau misalnya sekarang kan udah jalan nih dari sekitar pas habis puasa lah habis puasa itu udah jalan nah tapi makanya saya gak ada demo itu saya gak ada resource itu kalau misalnya saya utak-tik langsung di server yang udah jalan kan kalaupun rusak pertama saya gak ada backup dan gitu saya juga ini masih nyoba-nyoba masih nyari bagusnya gimana sih terus tadi kan nanya ke Pavari pakai API aman apa gimana cara ngamaninnya gimana karena ini kan dilewatinnya pakai Arduino Arduino itu gak punya OS gak punya sistem security yang kandal gitu makanya kita masih akalin-akalin ya kira-kira total 6 bulanan lah mulai dari research terus nanti kita jalan nih udah jalan normal tinggal gitu tinggal tinggal apa ya namanya tinggal izin aja nih legalnya sama manajemen gimana syukur-syukur di 2020 saya udah patent gitu udah bisa bikin yang legalnya gitu kan ada tuh bikin board yang di Cina gitu jadi gak gak berantakan kayak tadi tuh masih kabelnya pelerelan kayak gini gitu dia udah jadi satu alat kecil gitu pak penderita itu pak apa lamanya agak lama sih udah jalan ini tadi udah dua pertanyaan yang tadi yang tadi atasnya ini udah jawab mas yang pelukuran manajemen tadi pelukuran manajemen tadi udah solve belum belum semua jadi dari yang kelukuran saat itu kan ada empat ya ada apa lima ya di enam yang enam ini yang nomor enam ini udah sedikit diakomodir yang jadi jadi belum semuanya kalau ini juga ya sekitar 50% udah terakomodir lah lalu apakah andrewinonya sama diganti nah kalau nanti udah running ada namanya apa ya pcb pcbway pcbway ini kita bisa bikin modul modul nya itu custom gimana kita gitu gak pakai lagi arduino jadi yang kita ambil itu chipsetnya aja programnya yang diambil terus ditaruh di di satu circuit ini jadi itu udah compact lah udah jadi satu standar industrial gitu dan dia udah bahkan sistem yang dibuat berdampak menyelesai masalah yang ingin bucahkan mungkin kalau dari keseluruhan belum pak tapi minimal kan saya udah ada propose nih beberapa solusi beberapa solusi yang kira-kira bakal mengikis masalah-masalah yang ada gitu pakai misalnya yang SOP digital itu cukup ini pak cukup terpakai lah ibaratnya karena mereka gak harus buka lagi catatan bentuknya manual mereka tinggal lihat di monitor yang besar gitu gitu Pak Imam hello ya masih ada 5 menit 5 menit ini ada pertanyaan lagi dari mas dimana ini tanya lagi yang dampak dampak tadi jadi dampaknya memang kalau kata manajemen bagus gitu udah ada sedikit pergerakan gak layang itu itu aja mulai sedikit turun dari deteksi dininya itu deteksi dininya itu kan kita udah tahu nih kalau misalnya mesinnya mati di tengah produksi nah tadi alert langsung notifikasikan ke dashboardnya sedikit sedikit sudah ter ini sih terpecahkan lah tapi belum semua memang karena itu tadi Pak saya IT sendiri Pak di pabrik buat informasi aja network ya ini bikin aplikasi ya lurusin computer vision ya gitu banyak butuh banyak belajar dari saya gitu Pak imam teguh imanto teguh imanto baik dari yang lain masih ada pertanyaan kalau tidak ada saya sampaikan dulu ya nanti setelah ini jam 11.45 akan ada istirahat ya jadi setelah 11.45 sampai 12.45 istirahat selama satu jam ya berarti kemudian nanti pukul 12.45 sampai 13.30 akan ada materi selanjutnya gitu ah maaf tadi 12.45 sampai jam 3 sore nanti akan ada materi 3 pemateri lagi kemudian jam 15 sampai 15.30 istirahat lagi kemudian lanjut materi terakhir dan peresmian agademi digital Nusantara Pak di Nusa oh maaf ada satu lagi ada pertanyaan lagi ya sudah dijawab ya ya saya bales by chat tadi sambil ngobrol jadi memang alertingnya pertama itu di mesin ada pak kayak tombol button button emergency gitu nah mereka udah ada tuh dari mesinnya tapi karena PLC nya kita jadul dia gak bisa ngirin signal ke output yang bisa komputer terima makanya sinyalnya itu sebenarnya di emulasi di dashboardnya di Laravelnya ketika ada mesin down begitu nanti dia akan bikin log ke si dashboardnya oh ini mesin mati jam segini nah itu belum push notification ke Android memang tapi kalau dilihat dari dashboardnya oh ada nih mesin mati jam segini gitu gitu sih pak untuk pak gunawan baik kalau sudah tidak ada yang mau bertanya mungkin bisa dicukupkan dulu mungkin ya mas baik pak terima kasih cukup sekian dari saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan terima kasih saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati